Intro Mereka langsung masuk ke kapal itu dan membuat kekacauan serta panik para anggota pulau disana Kemudian Senku membuat kembang api yang ditembakkan oleh pistol Dan dengan gen yang menakut-nakuti mereka, semuanya kabur dari sana Eh tapi, si Moze pun menyusul ke kapal itu dengan kesal Pas sampai, si Moze langsung menyerang si Yo dengan melemparnya ke laut dan berhasil mengalahkan si Kinro dan Niki Mereka gak bisa apa-apa lagi nih, mereka hanya bisa lari masuk ke dalam kapal Yang pada akhirnya, mereka terpojok disana Ibarat juga langsung pede bahwa dirinya akan menang Eh ternyata, si Senku emang sengaja terpojok Soalnya, ruangan itu adalah ruangan tahanan Yang dimana, Senku langsung memberikan cairan pembangkit ke dalam penjara itu Dan yang bangkit dari sana, siapa lagi kalau bukan si Hyoga Wah udah lama banget ya, gak liat si Hyoga disini Dan inilah yang menjadi kartu joker terakhirnya si Senku Hal ini dilakukan karena mereka emang gak ada cara lain lagi Musuh kuat yang malah dibebaskan Ibarat yang liat itu pun langsung mikir Ternyata si Senku dan temen-temennya bisa bangkitin orang batu kembali hidup gitu kan Dia juga baru ngeh, kalau si Ryusu juga malah udah bangkit lagi yang sebelumnya kan jadi batu gitu Dari situlah, si Ibarat panik karena bisa saja si ketua pulau berhasil disatukan dan dibangkitkan Disini, belum pasti si Hyoga tuh akan berpihak pada Senku Bisa aja dia bakal mendukung si Mos Si Hyoga juga punya hak pilihannya sendiri jadinya Hyoga juga ternyata ingin adanya seleksi Maksud yang saya tangkep tuh gini Si Hyoga melawan dengan yang sepadan dengannya Supaya bisa membuktikan siapa yang lebih kuat gitu kan Dan yang menang itu bisa memilih atau mendapatkan apapun yang disukainya Di sisi lain, si Kirisame pun datang ke kapal Perseus Oke balik lagi Yaudah deh, dimulailah pertarungan si Mos dan Hyoga Sedangkan yang lainnya pergi ke luar ruangan Mereka pun mau pergi ke pulau lagi karena ingin mengambil sesuatu dari sana katanya Gak tau tuh apa sesuatunya itu Kemudian, eh ternyata si Hyoga malah kalah disana oleh si Mos Di sisi lain, si Ibarah memberikan alat batu atau medusa itu ke si Oarashi Untuk melemparnya di tengah pulau katanya Si Oarashi bingung dong pastinya Karena dia kan gak tau kalau kekuatan membatu itu berasal dari benda medusa itu Tapi Kirisame gak setuju ke si Ibarah yang mau ngubah pulau menjadi batu Bahkan malah dengan tega mengorbankan si Oarashi Karena berdasarkan masa lalu si Kirisame dengan ketua pulau Aliasnya ayahnya Soyuz Ketua pulau tuh gak pernah memerintah atau memperbolehkan pulaunya menjadi batu Karena sinar batu ini bukanlah senjata menyeramkan atau untuk kepentingan pribadi gitu Tetapi untuk kepentingan dan manfaat untuk seluruh makhluk hidup yang ada di pulau Dari situlah si Kirisame ragu dengan si Ibarah Eh tiba-tiba si Taijum meneriakan sambil menampilkan wujud asli ketua pulau kepada para pasukan pulau Bahwa ketuanya tuh menjadi batu Namun karena masih terlalu jauh Maka mereka akan mencoba mendekat supaya jelas gitu ini tuh ketua pulau bentuknya Kirisame pun kaget lihat itu Si Ibarah tiba-tiba mengaktifkan sinar batu itu ke si Kirisame Kirisame yang lihat itu pun langsung akan menangkap batunya Dan dia menyadari bahwa si Ibarah adalah orang jahat yang telah merubah ketua pulau menjadi batu Dan akhirnya si Kirisame menjadi batu dan tenggelam ke laut Eh tiba-tiba terdengar suara tembakan Yang itu membuat si Ibarah tangannya terluka sangat parah Ternyata itu adalah si Yo yang berhasil menembak ke arah tangan Ibarah Kali ini hanya tersisa satu peluru lagi nih si Yo tuh Ibarah pun panik dan kesakitan karena luka di tangannya itu Yang membuat batunya jatuh dan berhasil diambil oleh si Yo Keren banget asli Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!